Al-Fatihah Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya ya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani anda semuanya selama 30 menit ke depan ya Dengan 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan yang nantinya insyaallah akan dijawab oleh para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya saya ingin menyapa dulu nih Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dan keadaan sehat walafiat ya Tetap semangat menjalani aktivitas Sehari-hari walaupun di tengah panas trik yang luar biasa ini Semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan terutama ya Karena kadang kalau panas ini kan bisa bikin dehidrasi yang luar biasa Nah tetap apa ya konsumsi air putih yang banyak Ya walaupun kadang saya juga agak lupa Jadi sama-sama saling mengingatkanlah kita ya Ya sebelum saya bacakan lagi Seperti biasa ya saya ingin mengingatkan untuk terus berdonasi ke salam titi peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga nih Untuk bergabung di program Halo Ustadz Jadi apabila ada pertanyaan yang memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama Boleh kirimkan langsung pertanyaannya ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz Oke Kita hubungi Ustadz Zulham terlebih dahulu untuk segmen pertama ini ya Ya halo Ustadz, Assalamualaikum Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah benar tidur selama bulan Ramadan itu merupakan ibadah? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa yang berbahagia Warahmatullahi wabarakatuh Ini memang banyak tersebar diantara kaum muslimin Bahwa orang yang berpuasa itu tidurnya itu merupakan suatu ibadah Sehingga kata mereka apa lebih baik aku tidur daripada bekerja dan semisalnya Nah ini yang pertama Kalau kita disebatkan sesuatu kepada agama Maka butuh dalil Pernah gak Al-Quran menyampaikan seperti itu? Adakah Nabi S.A.W menyampaikan seperti itu? Kalau tidak ada Maka tak boleh kita itu meyakini yang begitu Yang seperti itu Maka ketika para ulama menelusuri hadis-hadis Nabi S.A.W Tentang masalah ini Maka ternyata tidak ada satu hadis pun yang memotivasi atau menyampaikan kepada kita Bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah Enggak ada Karena apa? Karena yang diperintahkan kepada kita ialah memperbanyak ibadah Memperbanyak ibadah Kecuali mungkin ketika dia capek, letih Atau ketika dia tidak bisa melanjutkan puasa Kecuali dia tidur Ya semoga mendapatkan ganjaran dari Allah S.A.W Karena ingin terus melanjutkan puasanya Tapi kalau dia sengaja tidur Gak mau bekerja, gak mau beribadah Memperbanyak ibadah Kemudian dengan keyakinan bahwa tidurnya itu merupakan ibadah Ini sesuatu kekeliruan Ini sesuatu yang dianggap keliru oleh para ulama kita Karena tidak ada hadis satu pun yang menunjukkan bahwa Orang yang tidur dengan sengaja, dengan keyakinan bahwa Dia itu akan mendapatkan pahala dengan tidurnya Maka tiada satu hadis pun yang menjelaskan hal demikian Bahkan yang dianjurkan kepada kita ketika kita berpuasa Ialah memperbanyak ibadah Termasuk kita memperbanyak membaca Al-Quran Kalau kita perhatikan bagaimana para ulama kita Mereka sangat paham benar Ya bahwa Al-Quran ini merupakan Yang diturunkan di bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Bahwa bulan Ramadan ini Ya, bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Quran Maka Ramadan merupakan syahr Al-Quran Bulannya Al-Quran Maka para ulama kita Yang memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini Bahkan disebutkan bahwa Al-imamu syafi'i Ketika bulan suci Ramadan Itu beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali Artinya dalam satu hari Beliau menghatamkan dua kali Al-Quran Di antara para ulama juga sengaja meninggalkan majlis ilmu Tak mengajar Tujuannya apa fokus membaca Al-Quran Di antara ulama juga menghatamkan di bulan suci Ramadan Sebanyak satu kali per hari Ya atau satu seminggu sekali Ataupun sepuluh hari sekali Ataupun sebulan sekali Artinya ini di antara amalan yang perlu kita perbanyak Ketika di bulan suci Ramadan Bukan malah tidur Begitu juga ya Bekerja termasuk ibadah di sisi Allah Mencari nafkah Ataupun memperbanyak zikir Atau juga membaca kitab-kitab para ulama kita Mencari ilmu agama Maka ini semuanya merupakan Ya cara kita mengisi waktu kita Di bulan suci Ramadan Dengan hal-hal yang bermanfaat Yaitu ibadah kepada Allah SWT Ataupun bekerja untuk mencari nafkah Dan semisalnya Ini yang harusnya kita lakukan Bukan malah memperbanyak tidur kita Karena hal demikian Pertama Membuang waktu kita Kecuali memang orang yang butuh tidur Secukupnya saja silahkan Tapi sepanjang hari dia tidur Ya maka tidak dibolehkan dalam agama kita Bukan sesuatu yang baik Tapi hendaklah dia memperbanyak ibadah kepada Allah SWT Memperbanyak zikir Membaca Al-Quran Solat Dan ibadah-ibadah lainnya Semoga dia mendapatkan Ya keutaman-keutaman di bulan suci Ramadan Yaitu mendapatkan Orang yang termasuk bertakwa kepada Allahu Azza wa Jal Wallahu ta'ala alam Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah sekali ya Nah teman-teman terkait tidur ini Tidur itu memang Ada sunahnya Tidur siang itu Setelah zuhur Atau sebelumnya Ya tapi tidak terlalu lama ya Kitar setengah jam Satu jam Intinya tidurnya berkualitas Kalau bulan Ramadan ini tidur-tiduran Nah ini yang perlu kita waspadai nih Ini tidur atau latihan apa ini kan Banyak tidur aja Habis subuh tidur Habis sahur tidur Subuhnya lewat Habis bangun jam sembilan Kemudian ya aktivitas kerja Nanti istirahat tidur Hari-hari tidur aja Selama bulan Ramadan Alasannya biar Alasannya ibadah Padahal tidak Seperti ini pelaksanaannya gitu kan Apalagi Dengan beralasan Biar puasanya gak terasa Teman-teman tau gak? Pernah gak? Ini gak bulan Ramadan ini Pernah gak? Ketika kita tidur Banyak tidur nih di hari biasa Padahal kita gak puasa Itu kita tuh pusing Pusing Badan jadi berat Malas ngapa-ngapain Terus otot-otot juga terasa Kaku gitu kan Lemas Ini karena kebanyakan tidur Nah jadi Banyak tidur itu juga gak bagus ya Tidur secukupnya aja Seperlunya Yang penting Badan terasa istirahatnya cukup Ya jangan bablas lagi tidurnya Apalagi bulan Ramadan gitu kan Nanti tiba Atau ada juga nih Habis sahur tidur Bangunnya pas buka puasa Nah Ini Luar biasa ini Yang bisa kayak gini ya Ya semoga Kita bisa Tidur secara efektif Dan Memaksimalkan bulan Ramadan Dengan memperbanyak ibadah Bukan memperbanyak tidur Semoga terjawab ya Buat yang bertanya Sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan teman-teman Tetap di program Halo Ustadz Ada teman saya Yang non muslim Ikut Berpuasa Alasannya Karena menghormati Yang muslim berpuasa Bolehkah hal demikian Ustadz? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham Terkait Tidur Itu ibadah Nah ini Ya bukan gak boleh tidur ya Tidurnya boleh Namun kalau kebanyakan ini Yang menjadi salah kaprah Terkait pengambilan ibadah Terhadap tidur itu tadi Ya Nah kita Lanjut ya Ke pertanyaan yang kedua Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila Antum semuanya Memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Silahkan Hubungi langsung ya Kita akan hubungi Ustadz Roshid Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Ada teman saya Yang non muslim Ikut Berpuasa Alasannya Karena menghormati Yang muslim berpuasa Bolehkah hal demikian Ustadz Kalau orang kafir Yang bukan muslim Melaksanakan satu ibadah Yang ada dalam islam ini Maka sesungguhnya Dia tidak dapat Apa ya Tidak sah satu sisi Yang kedua Dia tidak mendapatkan pahala Dari Apa yang dilakukannya Kalau boleh Boleh gaknya Ya itu soal lain Itu perkara dia Artinya Kembali kepada dianya Kalau dia mau ikut Ya melelahkan dirinya Ya Apa yang menjadikan Dirinya lelah Tapi tidak dapat Apa-apa gitu Hanya ju'wal atos Hanya lapar Dan dahaga saja Ya silahkan Kalau dia mau gitu Dia menyiksa dirinya Kita kan menyiksa diri kita Dalam pengertian Dalam rangka ibadah gitu Kita bernikmat-nikmat Dengan kita merasa Lapar dan dahaga itu Kita menikmati kan Karena kita menunggu Balasan dari Allah Kalau orang kafir Apa yang mau ditunggu gitu kan Nah Karena memang Syarat daripada Melaksanakan ibadah puasa itu Kan minimal ada empat ya Pertama adalah islam Ini kan gak ada dia Yang kedua adalah balik gitu Yang ketiga berakal Yang keempat mampu Mungkin tiga ini dia punya gitu kan Dia balik Dia berakal Dia mampu Sayangnya ini gak masuk ring dia Gak islam dia gitu Jadi pertanyaan ini juga Menjadi Hal penting juga bagi kita Kenapa kalau Apa namanya Kenapa dia hanya Sebatas menghormati Kenapa tidak Nimbrung langsung ke islam gitu Kembali kepada agama fitrah Kembali kepada agama fitrah Yang Allah SWT Ciptakan manusia Di atas fitrah itu Kenapa dia tidak Maksud islam saja Begitu maksud saya Dengan maksud islam kan Sudah enak gitu Jadi tidak hanya Selama ini dorongannya Hanya menghormati Menghormati Jangan Jadi udah sekalian aja Maksud islam selesai Ibadah ini nikmat kok Kalau kita nikmati dengan baik Kalau kita ikhlas dan mutabak Untuk Nabi SAW Jadi intinya bahwa Kalau orang kafir Yang melakukan satu ibadah Maka ibadahnya tidak sah Kalau ditanyakan Boleh gak boleh Silahkan Kalau mau boleh-boleh saja Tapi memang Para ulamah memberikan penjelasan begini Kalau orang kafir Berbuat baik Di dalam Di dunia ini Di atas permukaan dunia ini Maka kebaikan itu Akan dibalas oleh Allah Apa balasannya? Balasannya dunia? Iya Gak ada di akhirat Di balasan mereka Balasan mereka hanya Di dunia ini Kalau dia orang kafir baik Umpamanya Tidak dia berbuat zolim Tidak berbuat kepasikan Tidak menzolimi Kau muslimin Maka akan dibalas Kebaikannya itu Di dunia ini saja Tapi di dunia ini saja Tidak ada balasannya Di akhirat Karena di akhirat Adab yang ada bagi mereka Jadi Setelah lagi saya sampaikan bahwa Kalau hanya pertanyaannya Boleh apa tidak Boleh saja Tapi Kepuasanya satu Tidak sah Yang kedua Tentu dia tidak dapat pahala Kenapa? Karena dia bukan Seorang muslim Wallahu ta'ala A'lam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban Yang masya Allah Sekali ya Nah seperti yang disampaikan Ustadz Roshid tadi Teman-teman Jadi buat yang tadi Teman antum tadi Yang non muslim itu Ya Boleh-boleh saja Dia berpuasa Namun yang itu tadi Dia gak dapat apa-apa Cuma dapat Laparnya Sama hausnya saja Jadi Karena apa? Karena syarat Puasa itu Dia harus islam terlebih dahulu Nah cobalah Antum bisikan Coba sikit-sikit Mending uskalin islam saja Biar dapat pahala Mana tahu kan Terketuk dia Pintunya Untuk mengucapkan Dua kalimat syarat Alhamdulillah Bertambah saudara kita Ya Mudah-mudahan Coba aja Coba aja dulu Kan kita gak tahu Ya mudah-mudahan Terjawab ya Buat Antum yang bertanya Ya sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Bersama Ustaz muslim Insyaallah Namun jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Mana sebaiknya Yang terlebih dahulu Ketika berbuka puasa Sholat maghrib Atau makan berat Mohon pencerahan ya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya ya Tadi Kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Dan Ustaz Roshid Nah kali ini insyaallah Kita akan Ubahin Ustaz muslim Untuk mendengarkan Jawaban dari pertanyaan Yang nanti akan kita bacakan Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Kuduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Apabila Antum Memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Boleh tanyakan langsung Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Ya kita akan Hubungi Ustaz muslim ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mana sebaiknya Yang terlebih dahulu Ketika berbuka puasa Sholat maghrib Atau makan berat Mohon pencerahan Yesud Ya Mengenai tentang Makan Ketika berbuka puasa Apakah kemudian Kita melakukan sholat dulu Setelah berbuka Makanan ringan Ataukah kemudian Makan berat Maka disini Pada perkaranya adalah Perkara ini adalah Babnya luas Berdasarkan kemampuan kita Akan tetapi Kalau kita melihat Bagaimana kemudian Sunnahnya Rasulullah Melakukan Akan hal ini Ketika berbuka Maka dikatakan Maka dikatakan Rasulullah Kalau berbuka Maka dia berbuka Dengan kurma muda Menunjukkan Disini Rasulullah Makan Makanan ringan Maka dikatakan Rasulullah Ketika berbuka Dengan makanan ringan Saja dulu Maka Kata Rasulullah Jika tidak mendapatkan Rutab Maka makanlah Dengan kurma Kalau tidak dapat kurma Yang kering Maka berbukalah Dengan air putih Menunjukkan Makanan pembuka Pertama adalah ringan Biarpun Para ulama lain Mengatakan Maka yang disunnahkan Ketika Ketika sudah disiapkan Makanan Makanan berat Atau makanan ringan Maka dikatakan Disunnahkan adalah Untuk makan Dan jangan tergesa-gesa Kata Rasulullah S.A.W. Biarpun sudah Dikumandangkan Azan Menunjukkan Dikatakan Disini juga Pendapat yang lain Dikatakan Adalah Hendaklah Afdolnya Adalah Makan dulu Makanan berat Karena sudah disajikan Apabila sudah disajikan Tapi kalau belum Maka kata ulama ini Maka kalau belum Maka hendaklah Menunaikan sholat Terlebih dahulu Akan tetapi Yang pendapat yang kuat Mengenai tentang puasa ini Adalah Kita meletakkan dalil Pada porsinya Adalah Dianjurkan Sebagaimana Sabda Rasulullah Bahwasannya Rasulullah Berbuka dengan Rutab Atau Kurma muda Ataupun kalau tidak Mendapatkan kurma muda Maka Rasulullah Meneguk air Nah ini Mungkin mudah-mudahan Ketika kita menjalankan Ibadah puasa Hendaklah Sebelum kita Makanan berat Hendaklah kemudian Setelah berbuka Sholat Agar kemudian Sholatnya khusyuk Dan tidak terganggu Wallah ta'ala Iya Syukran Jazakallah khairan Ustadz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban yang sangat Masya Allah sekali ya Tadi sudah dijelaskan Ustadz Muslim ya Ini memang kita tergantung Situasi dan kondisi ya Misalnya kita nih Contoh nih Misalnya kita Berbukanya Lagi di luar Maksudnya Kita di rumah makan Cafe Atau dimana Terkadang kan Makanan itu kan Belum langsung Tersedia gitu kan Kita mesen Mungkin banyak yang Lagi mesen juga Jadi tidak langsung ada Nah Apa yang tersedia disitu Misalkan ada Kurma Kita makan kurma aja dulu Kalau makanannya Belum datang Setelah kita Membatalkan puasa kita Kita sholat Namun kalau Makanan sudah tersedia Dan kita sudah Tak tahan lagi Ya Boleh Kita untuk makan Terlebih dahulu Namun jangan terlalu banyak juga Nanti kekenjangan Susah kita sholatnya Tapi yang lebih utama Memang Kalau bisa Apalagi makanan Belum tersedia Setelah kita Membatalkan puasa Langsung sholat Maghrib Kita langsung sholat ya Nah Yang Yang bahaya ini kan Ketika udah Ya alasannya Makanan sudah tersaji nih Misalnya Ya Dia udah Batalin puasa Oke langsung makan Berat Nah Ternyata dia kekenjangan Terus jadi gak sholat Nah ini Yang bahaya Sholatnya lewat Abis sholat Kekenjangan Eh abis sholat Abis makan Kekenjangan Sholat maghrib lewat Sholat isa sholat Eh sholat isa kelewat Tidak jadi sholat Langsung tidur Langsung tidur Sampai nanti sahur Nah ini Karena kebanyakan makan tadi Kekenjangan Nah ini juga Hal-hal yang harus kita perhatikan Makanlah secukupnya Yang penting Kita sudah Melepaskan Lapar dan hausnya tadi Jadi Kalau kita terlalu kenyang Nanti Terawih kita gak kuat juga Susah kita bungku-bungku Gini kan Semoga terjawab ya Buat yang bertanya Sahabat keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 33 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin Mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halustad Dengan cara chat Telepon Ataupun Whatsapp Ke nomor 0822 67064546 Dengan hashtag Halustad Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Boleh Silahkan tanyakan langsung ya Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashaduallaha ila ila Anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.